Wasiat taqwa dalam khutbah itu termasuk rukun khutbah, rukun jumat Ada satu khutib, dimana di khutbah yang kedua itu dia lupa berwasiat Membawa wasiat taqwa Sementara beribu-ribu berjamaah, beribu-ribu jamaah itu tidak ada yang mengingatkan Setelah sholat jumat berlanjut, khutib baru sadar Bahwasannya dia lupa membawa wasiat taqwa Bagaimana sholat jumatnya itu bu ya, apakah sah atau tidak Di saat menemukan kesalahan pada seorang khutib atau imam Maka ustadz yang di bawah pun harus bijak Kalau sudah terlanjur tidak mengingatkan, jangan dibikin gundah dong orang satu kampung Ini kadang ustadz ini dendam-dembraman Hmm salah tuh, nggak sah semuanya, diulang Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad mudah-mudahan guru kita tercinta wiyayaya selalu diberikan kesehatan dan rezeki lancar amin ya Rabbal Alamin wiyayizinkan saya bertanya rukun wasiat wasiat taqwa dalam khutbah itu termasuk rukun khutbah, rukun jumat ada satu khutib dimana di khutbah yang kedua itu dia lupa berwasiat bawa wasiat taqwa sementara beribu-ribu berjamaah, beribu-ribu jamaah itu tidak ada yang mengingatkan setelah sholat jumat berlanjut khutib baru sadar bahwasannya dia lupa membawa wasiat taqwa bagaimana sholat jumatnya itu bu ya apakah sah atau tidak terima kasih itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bijak itu penting sebagai seorang imam khutib sebisa mungkin untuk menjaga rukun-rukun khutbah biarpun dia mengerti empat madhab seperti dalam madhab habu hanifah tidak ada syarat-syarat bermacam-macam itu misalnya biarpun mengerti madhab-madhab yain hendaknya para khutib tetap memperhatikan jamaah supaya tidak gelisah karena tidak semua jamaah punya ilmu sehingga kalau ada satu rukun gelisah biarpun menurut madhab lain dikatakan sah maka sebagai seorang khutib dan imam harus menjaga makanya harus bijak sebagai khutib kemudian disaat menemukan kesalahan pada seorang khutib atau imam maka ustadz yang di bawah pun harus bijak kalau sudah terlanjur tidak mengingatkan jangan dibikin gundah dong orang satu kampung ini kadang ustadz ini dendam-demaman hmm salah tuh gak sak semuanya diulang waduh tokonya mau dibuka seru ngulang akhirnya marah sama khutibnya ini ustadz gak bijak yang di bawah kenapa dari tadi kau tidak mengingatkan giliran namun murahme sudah lah ilmu itu luas dan imrah terjadi suatu ketika kita ingat nengai rupanya ini ustadz ini sudah musuh-musuhan yang khutib ini salah satu langsung ada sholat semuanya diulang sholatnya semuanya sebab kalau memang khutbah kalau rukunnya tidak sempurna khutbahnya tidak sah khutbahnya tidak sah sholatnya tidak sah wah serem banget ini manusia gak begitu kalau terjadi semacam itu maka al-ami orang-ami orang awam itu tidak punya madhab madhabnya carikan fatwa yang paling enak taklit setelah berbuat itu boleh untuk sebuah tujuan ini kalau suruh ngulang sholat aja sudah alhamdulillah suruh ngulang ini yang suruh ngulang ini ustadz suruh belajar lagi kasihan dong umat kok di seksa begitu itu ada yang buka toko buru-buru itu mulai tadi itu waktu sholatnya sudah ingat sandalnya dimana itu suruh ngulang lagi apaan itu akhirnya mengundang permusuhan antara jamaah dengan khutib ini berarti ada dengki udah anda sudah usah ke madhab-madhab jauh tidak terlaskan Syed Alwi bisa mufti Mekah waktu itu menyebut dengan muqaddimah kalau memang ada orang kejadian semacam ini beri fatwa yang mengatakan sah biar gak bingung ada pun ikhtiatnya dikasih ikhtiat itu hati-hati yang mau ngulang silahkan ngulang inti ngulang santri yang lain jangan orang awam pulang-pulang selesai seperti itu maksudnya yang ustadz yang di bawah pun juga harus bijak jangan membuat permusuhan dengan dengan imam selesai gak usah diulang khutbah gak usah diulang jumatnya gak usah diulang kalau yang mau kasih tau suruh ngulang yang gak gak ada masalah sementara semelain matahab syafi'i seperti matahab abu hanifah yang penting mengajak kepada kebaikan selesai khutbah itu tidak ribet dengan rukun-rukunnya itu kita pernah juga dialog ini antara khutib dengan inrami dan dicerpon juga dan kebetulan waktu itu adalah wah sampai ustadznya Allah ya haram sudah meninggal dunia membawa kitab saya bilang gak perlu pakai kitab karena pas malas sudah jelas mau diapain kitabnya pakai akhlak saja sudah pakai kitab pakai kitab tidak perlu kitabnya ditutup kita perlu akhlak mau pakai kitab mau ilmu jelas pakai kitab mau debat bagaimana kita perlu akhlak ada kejadian di cerpon kelihatan kurang lebihnya adalah 11 tahun yang lalu di cerpon bagaimana yang punya ini pasti tahu yang punya cerita ini makanya kita perlu bijak menghadapi umat itu ya insyaAllah biarkan jangan disuruh ngulang wah gak salah semuanya ini mulut akhirnya gak jumatan akhirnya malas jubatan itu ustadznya salah ustadznya goblok bisa gitu nanti ya ini adalah bijak itu penting bijak itu penting makanya kalau jadi khotib pasti anda yang bijak hati-hati hati-hati pun pernah salah kok ya namanya semangat khotib tiba-tiba ada salawat yang pada nabi ketinggalan saking kata Allah Alhamdulillah salatu rasulullah amma ba'd langsung amma ba'd wasiat takwa ketinggalan namanya semangat dan dia tidak sengaja kenapa kita salah-salahin juga cuman kalau kita ingin berpegang pada mata syafi'i yang dikukukan seperti itu ya tinggal kita himbo saja bukan salahnya ustadz tapi dia lupa yang mau ngulang silahkan ngulang yang tidak juga boleh enak begitu ini sudah hasud ini musuhan ini rebutan jadi khotib ini saja semoga Allah menjaga semuanya Allah alam bisawab sahabat al-bajah tv setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda nabi muhammad salu ala nabi muhammad allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbihi selamat menikmati selamat menikmati